Bisa diperbaiki jika masih dalam masa pertumbuhan, jadi di bawah 5 tahun. Halo, saya Sena Kartika Prabah, saya seorang ahli gizi di RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Jadi untuk stunting ini kan masalah gangguan pertumbuhan ya, jadi bisa diperbaiki jika masih dalam masa pertumbuhan, jadi di bawah 5 tahun. Jadi masih bisa kita kejar untuk berat badan sama tinggi badannya dengan nutrisi yang tepat dan juga pemantauan pertumbuhan anak dengan tetap. Jadi untuk makanan yang mencegah stunting ini, semuanya itu zat gizi itu penting untuk pertumbuhan ya, jadi bisa dari makronutrien dan juga mikronutrien. Jadi makronutriennya ini bisa berupa karbo, protein, dan juga lemak ini penting sekali sumber energi untuk pertumbuhan. Dan juga mikronutrien ya, vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin D, kemudian ada vitamin B12, ada zinc, ada kalsium. Itu semua bisa kita dapat dari makanan kita sehari-hari. Jadi makanan-makanan yang biasa dikonsumsi sehari-hari ya, misalnya dari karbo, bisa kita gunakan nasi, kentang, bisa juga dari bihun, emi, kemudian ada protein, terutama ini protein hewani ya, bisa dari daging-dagingan, kemudian dari telur, dari ikan, ini sangat bagus banget untuk pertumbuhan. Dari kacang-kacangan, bisa dari tempe, tahu itu juga sangat murah meriah ya, maksudnya siapapun juga bisa mengonsumsi.